Intro Sandiaga Uno selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra resmi mengundurkan diri dari partai politik tersebut Saat berpamitan, ia pun menyampaikan permintaan maafnya untuk Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto Selain itu, Sandiaga juga menitipkan sepujuk surat untuk menteri pertahanan tersebut Pengunduran diri itu disampaikan Sandi pasca bertemu dengan Ketua Hadian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di Kawasan Guningan Jakarta Selatan pada Minggu 23 April Dalam kesempatan yang sama, Dasko mengonfirmasi pernyataan Sandi Yang mengungkapkan, Sandi juga menitipkan surat untuk Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Dasko mengatakan bakal segera memberikan surat itu kepada Prabowo Sebab ia menyatakan yang berhak membuka surat tersebut adalah Prabowo Sementara itu, Dasko menyebut Sandi mengundurkan diri dari Partai Gerindra untuk bertugas di tempat lain Namun, ia mengaku tak mengetahui ke partai politik mana Sandi akan berlabuh Di sisi lain, diketahui bahwa Sandi belakangan begitu intens membangun komunikasi dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Bahkan P3 terus menyampaikan keinginannya untuk mempersunting Sandi dan mengusungnya sebagai calon presiden Pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono mengatakan pihaknya menunggu keputusan Prabowo sebelum menerima Sandi untuk bergabung Pihaknya memastikan bahwa Prabowo sudah melepas Sandi dan merestuinya untuk bergabung dengan partai lainnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.